Assalamualaikum, kali ini aku buat ide jualan seribuan lagi nih, namanya puding telur ceplok rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka tapi sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih siapkan catakan jelly bowl ukuran jumbo, ada 33 lubang seperti ini untuk tutupnya dilepas aja ya, kita pakai bawahnya aja sekarang kita siapkan setengah saset nutrija rasa mangga kemasan kecil, kemasan 10 gram dan kita ambil sebanyak setengah sendok makan atau setara dengan 5 gram langsung aja masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 1 saset jasjus rasa mangga 2 sendok makan gula pasir, tambahkan sedikit pewarna makanan kuning tambahkan 200 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan setengah saset kental manis putih, aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih setelah mendidih seperti ini matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang lalu masukkan ke dalam catakan jelly bowl ukuran jumbo isi sampai penuh dan kita isi sebanyak 40 lubang karena nanti kita akan menghasilkan 40 pieces puding telur ceplok biarkan sampai padat bisa juga disimpan di dalam kulkas, biarkan sampai padat, jadi nanti mudah ya untuk mengeluarkannya untuk bahan putihnya, siapkan 1 saset agar-agar pelain kemasan 7 gram campurkan dengan 100 gram gula pasir, 1 liter air, kemudian masukkan 3 saset kental manis putih ditambah dengan setengah saset kental manis putih yang di awal tadi ya, yang kita gunakan untuk membuat jelly warna kuning jadi kita tambahin aja, jadi totalnya ada 3,5 saset kental manis putih aduk-aduk sampai tercampur rata, masak sampai mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya kemudian ambil sekitar 600 ml larutan adonan susu sudah dapat 600 ml seperti ini, biarkan sebentar sampai hangat dan untuk sisanya kita tutup aja siapkan mica ukuran kecil, ukuran 6x6 cm atau di belakang micanya ada tulisan 7C seperti ini atau mica kotak paling kecil aja gitu ya teman-teman kemudian siapkan sebanyak 40 mica ini kita susun, jangan ditumpuk ya supaya nanti pudingnya tidak miring setelah larutan adonan puding susunya sudah agak hangat baru bisa kita tuang ke dalam mica ini kita tuang ke 40 mica sama rata hati-hati jangan panas-panas kita tuang ke dalam mica karena nanti micanya bisa meleot ya teman-teman atau meleleh, jadi biarkan sampai hangat dulu baru kita tuang ke dalam mica nah ini semuanya sudah kita tuang semua sama rata biarkan sampai padat setelah padat puding susunya saat ditekan seperti ini sudah tidak air lagi langsung aja kita siapkan jelly yang berwarna kuning yang jelly bulat-bulat ini langsung aja kita keluarkan nah mudah banget ya teman-teman untuk mengeluarkannya ini langsung aja kita taruh di tengah-tengah puding susu seperti ini sisa puding susunya karena diatasnya ada gumpalan-gumpalan mau aku masak sebentar aja cukup sampai hangat atau sampai tercampur rata semua kalau sudah langsung aja kita tuang ke dalam mica tapi hati-hati ya jangan sampai terlalu panas kalau misalnya masih panas bisa ditunggu sebentar ya sampai cukup hangat kemudian tuang sekitar kurang lebih 2 sendok makan untuk tiap micanya misalnya ada berlebih bisa kita tuang dimana mica yang kurang ya untuk puding susunya nah ini kita tuang semua larutan puding susunya ke 40 mica sama rata biarkan puding telur ceploknya sampai benar-benar padat gak butuh waktu lama-lama kurang lebih 1 jam aja puding pun sudah padat seperti ini bisa banget langsung kita tutup atau kita staples dan kita kemas nah misalnya teman-teman mau ditip bisa banget nih siapkan wadah donat ukuran besar seperti ini kemudian susun diatasnya puding telur ceplok nah seperti ini dia hasilnya langsung aja yuk kita cobain secara penampilan ini udah menarik banget nah untuk toppingnya biar makin menarik lagi bisa kita kasih kental manis coklat seperti ini jadi terkesan kayak kecap ya teman-teman telur ceplok yang dikecapin nah jangan lupa kita sediakan juga sendok plastik kecil seperti ini untuk menikmatinya wah masya Allah rasanya enak banget teman-teman manisnya pas, lembut, kenyal, enak banget dijamin gak cuma nak-nak aja tapi orang dewasa pun pasti juga suka dari modal kurang lebih 21.900 rupiah jadi 40 pisis modal profisisnya jatuh di 547 rupiah kita bisa jual dengan harga seribuan aja profisisnya atau bisa juga sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal lidara masing-masing selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh